Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memukul kentungan kewaspada dalam kampenye akbar Ganjar Pranowo Mahfud MD di Stadion Gelora Bungkarno, Jakarta hari ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto menyebut, Sang Ketum akan berangkat dari kediaman di Jalan Tuku Umar, Jakarta Pusat untuk menghadiri acara bertajuk konser salam metal, Ganjar Mahfud menang total. Hasto mengatakan, pemukulan kentungan oleh Megawati bahkan dilakukan di hadapan ribuan masa. Pemukulan kentungan ini sebagai simbolisasi agar masyarakat tersadar untuk ikut menjaga kewaspadaan, melawan intimidasi dan kecurangan yang mungkin yang terjadi di Pilpres tahun 2024 ini, ucap Hasto dalam keterangan resmi Sabtu 3 Februari. Kentungan ini tradisi masyarakat secara kolektif dan simbol kewaspadaan, serta hidup dalam tradisi bangsa, masyarakat pun diajak untuk ikut berpartisipasi mengawal pemilu yang jujur dan adil. Tegasnya, Hasto menekankan pemukulan kentungan ini menjadi simbol kearifar untuk menimbulkan suara keras dan mengingatkan semua pihak agar waspada menjelang Hari Pencobosa pada 14 Februari tahun 2024. Ia pun menyinggung soal demokrasi Indonesia yang disebut Goya, imbas manuver Presiden Joko Widodo. Semua diharapkan bersuara lantang dan keras demi menjaga demokrasi di negeri ini. Sejumlah kampus pun telah bersuara mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, agar menjaga dan memulihkan demokrasi yang sedang terkoyat. Jelas Hasto. Hasto menyebut kedatangan Megawati akan didampingi sejumlah menteri, yang juga kader PDEP, ada Sekretaris Kabinet Pramono Anu, Menkumham Yasona Lawli, Menteri Sosial Tririsma Harini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayega, dan Menpan RB Abdullah Aswarana. Selain itu, pada kampenye akbar pasangan calon nomor urut tiga itu, juga dihadiri PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP Mardiono, Ketum Perindohari Tanu Sudipjo, dan Ketum Partai Hanura Usman Sabta. Sekjen PDEP Hasto menyebut gelaran acara di GBK ini akan dimeriahkan oleh Selanu, persembahan tari dari Guru Soekarnoputra, hingga Pidato Ganjar Mahfud Ambe. Prof. Mahfud akan menyampaikan sebuah hal penting untuk disampaikan kepada rakyat Indonesia. Dilanjutkan Pidato Politik Capres Ganjar Pranowo, Tandasnya.